Adibal Sahrul ikut menyoroti pernyataan Dewi Persik yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini. Sang musisi dandut yang dikenal cukup dekat dengan Lesti Kejora tersebut, mengaku kurang senang dengan ucapan Dewi Persik yang mengatakan Lesti Kejora tidak sepadan berduet dengan Ahmad Dhani di atas panggung. Menurut Adibal, tidak seharusnya Dewi Persik melontarkan kalimat sedemikian rupa, apalagi di media sosial yang ditonton banyak orang. Musisi yang lebih akrab di Sapa dengan nama Mas Adi itu juga menambahkan, padahal Dewi Persik sangat mengetahui bahwa Lesti Kejora merupakan salah satu jebolan terbaik Indosiar yang telah berhasil memenangkan berbagai prestasi di panggung hiburan tanah air. Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Adibal menuturkan bahwa sosok Lesti Kejora merupakan satu-satunya penyanyi jebolan ajang dandut Indosiar dengan bayaran paling mahal saat ini dibandingkan dengan para jebolan lainnya. Bagi Adibal Sahrol, dirinya merasa kecewa dengan pernyataan Dewi Persik, yang nantinya bisa berefek pada kualitas jebolan lainnya jika berduet dengan penyanyi lain di lagu yang bukan musik dandut. Seperti yang diketahui, baru-baru ini, Dewi Persik kembali berulah dengan menggunjingkan Lesti Kejora yang viral akibat duetnya dengan Ahmad Dhani yang banyak menuai pujian. Dilihat dari akun TikTok fans bas Leslar Lovers mendunia, dirinya menyebut figur Lesti seolah tanpa cacat dengan perawakan kalemnya hingga sangat diagungkan saat viral. Masalahnya dia yang diagungkan sama fansnya itu kalem, gak pernah karifikasi si Ono si itu, dia itu cape silent tiba-tiba duar, ini apalah saya gak ngerti tiba-tiba booming, ucap Dewi. Seolah merasa senior, DP menyebut semua hal yang membuat Lesti melejit belakangan ini adalah setingan dibalik layar dunia entertainment yang membentuk model penampilan biduan kalem sepertinya sekarang. Ia pun turut menyinggung bisa jadi kerudung Lesti itu hanya berfungsi di depan layar dan keaslian sifatnya belum tentu selaras dengan penampilannya di luar panggung. Banyak kok teman-teman aku yang kayak gitu yang pake kerudung, kalem, tapi kalau kalian tau aslinya, heeh. Tapi kan itu gak akan mungkin dipertotonkan sama fansnya atau sama orang lain di luar sana, jelas DP. Video itu pun dibanjiri gunjingan komentar para warganet. Banyak yang menyebut memang sudah wataknya DP gemar menyenggol publik figur lain. Harus dia akui, keretakan hubungan Dewi Persik dengan Lesti Kejora, berawal ketika sang pemilik lagu ku lepas dengan ikhlas itu, memutuskan untuk mencabut laporan KKRT Rizky Bilar, yang tak lain merupakan suami Lesti Kejora sendiri. Bahkan, saat kasus itu sedang merebak di tengah masyarakat, Dewi Persik kerap melontarkan kalimat yang tak wajar di media sosial pribadinya, yang diduga ditujukan kepada Lesti Kejora. Namun meskipun begitu, banyak warganet menginginkan Lesti dan Dewi Persik agar segera dimediasi oleh pihak-pihak tertentu, supaya hubungan mereka baik kembali seperti dulu.